Eksekusi sebidang lahan di kampung Gunung Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputatan Kerang Selatan berakhir ricuh. Aduh mulut dan saling dorong tak terhindarkan saat jurus sitam mendekati lahan seluas 6.070 meter persegi yang di atasnya masih terdapat beberapa bangunan. Keluarga ahli waris memberikan perlawanan dengan menghadang petugas yang akan memasuki bangunan. Aparat gabungan pun mengambil tindakan tegas dengan menangkap sejumlah orang yang dianggap provokator. Meski terus mendapatkan perlawanan, eksekusi lahan pun terus berjalan dengan pengawalan ketat aparat gabungan. Menurut perwakilan ahli waris, pihaknya tidak terima dengan eksekusi lahan karena tanah tersebut masih atas nama kakek mereka yang bernama Nean Arkam dan Suwari. Mereka juga merasa tidak pernah memperjual belikan lahan yang sudah dihuni selama puluhan tahun. Pihaknya juga berencana akan mengadukan masalah ini ke DPR RI. Saya tidak terima, karena ini memang benar-benar hak almarhum kakek saya. Di sini tidak pernah ada yang ngejual, sedikit pun ngejual tanah di sini. Kalau sampai terjadi kepada orang tua saya, kenapa-napa saya akan menuntut balik. Dan saya cuma hanya minta, tolong hadirkan yang merasa membeli tanah ini dan tolong hadirkan sama yang menjual. Cuma itu pinta saya. Sementara itu menurut jurusita pengadilan negeri Tangerang, eksekusi ini merupakan perintah pengadilan setelah sekitar lahan dimenangkan oleh pihak penggugat. Ya alasannya memang ada perlawanannya, gitu. Itu aja lah. Mereka tuh tanda putih menganggap memiliki surat atau seperti apa gitu Pak? Sudah diputuskan ya. Sudah, ya semua surat-surat kan sudah dipiliki semua di pengadilan kesilainya. Mereka semua masuk ke dalam kegugatan ya. Nah, ini perkara tahun 2016. Tergugat Pak, kalau pihak pengadilan ini salah alamat ini gimana tanggapan Pak? Berdasarkan putusan pengadilan negeri Tangerang, pihak penggugat atas nama Toto Iman Dewanto dinyatakan sebagai pemilik lahan seluas 6.070 meter persegi. Ariel Maranus dan Syabudi Natar melaporkan dari Tangerang Selatan.